Halo sahabat, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya makin baik ya Subscribernya makin banyak Kemudian jam tayangnya makin tinggi, view-nya makin tinggi ya Jadi kadang-kadang teman-teman saya survei gitu ya Di channel-channel Youtube orang-orang Saya lihat gitu apa yang membuat orang-orang ini sukses gitu Nah ini mau saya share gitu ya ke teman-teman Jadi banyak sekali video-video yang lucu, yang penontonnya banyak Banyak sekali video-video yang hebat, yang penontonnya banyak ya Kayak The Beast, kayak Dude Perfect gitu Juga dua, untuk syuting satu lemparan bolanya kadang-kadang sampai ratusan kali nyoba ya Namun juga ada video-video yang sangat sederhana gitu ya Di Indonesia nih ya Budayanya nanti juga cocok dengan budaya Indonesia Mulai dari hal yang sederhana, kemudian digemari Dan subscribernya banyak, ratusan ribu Nah bahkan hampir yang menyentuh 1 juta juga banyak Kemudian yang sudah 1 juta banyak Ada yang 2 juta juga ada gitu ya Jadi hal-hal yang sederhana Apa yang menarik dari channel-channel ini Ya mari kita diskusikan Kita lihat gitu ya Kita amati Jadi ternyata ada hal-hal yang bisa kita explore supaya jauh lebih menarik Jadi bisa saja Di video ini teman-teman dapat inspirasi nih Satu inspirasi Oh pakai ini nih gitu ya Mudah-mudahan ya Nah saya coba lihat beberapa Video yang ada ya Video yang ada di channel-channelnya Orang Indonesia Tapi ada uniknya Ada uniknessnya Uniknessnya ya Coba ini ada seorang nenek nih Ya dia seorang nenek Tapi main game Jadi kita lihat 78 ribu loh Subscribernya ya Jadi ini unik ya Karena biasanya yang main game itu anak muda Tapi ini sudah nenek-nenek Nenek-nenek ini Memang tidak terlalu ekspresif Tapi menekuni gamenya dengan serius ya Turun Tembak Tewas ya Tapi kenapa ini jadi menarik? Karena Ya di luar dari biasanya Jadi sebenarnya Hal-hal yang eye-catching Melihat orang itu apa? Mencuri perhatian orang Ya Tension orang itu memang yang berbeda ya Berbeda Jadi orang itu suka melihat hal yang berbeda BBQ ya BBQ Beda Baru Quality Nah ini kalau nenek-nenek main game ini kan Jadi Seru ya Beda gitu Biasanya nenek-nenek yang tidak main game Jadi dia yang main game Nah Jadi teman-teman bisa jadi channel Anda Bisa Anda tambahin tuh Kalau Anda punya channel parodi Munculkan tokoh yang sedikit ekstrim Berbeda ya Dalam kurva normal itu Hal-hal yang ekstrim saja Plus maupun minus itu mendapat perhatian Yang bagus sekali Atau jelek sekali Itu bisa mendapatkan perhatian Kalau orang review Apa? Notebook Biasa Review handphone Biasa ya Mungkin suatu saat Anda Review nasi pecel Jadi Anda review nasinya Ini kira-kira beras Cara proses berasnya seperti apa Ditanam sawah Kemudian dibawa Diseleb Dimasak Oh ini kacangnya Timunnya Ya Anda review Jadi kalau mereview nasi pecel itu Itu pasti lebih Extreme kiri Gitu Akan menjadi perhatian Review nasi pecel Sampai bungkus kertasnya Kalau perlu karet gelangnya Itu Anda review Detail ya Jadi karet gelang Anda bisa lihat Tabriknya Mungkin kalau Beras Anda Shooting sawahnya Kalau kacang Anda lihat Petani lagi nanam kacang Atau lagi Cara mulutnya Stock shootnya Anda boleh shoot Cari sendiri Atau ambil beberapa Gambar Sawah Itu bisa ambil banyak Tapi itulah Review Review yang unik Review Nasi pecel Jadi bisa jadi seperti itu Nah ini Nenek-nenek Yang biasanya Nenek-nenek selalu punya persona Karena memang itu Dua usia yang lanjut Yang mungkin aktivitasnya Tidak Masuk ke area Anak muda Nah ini nenek main game Itu akan dapat Perhatian yang lebih 78 ribu subscriber Jadi teman-teman Mari kita kejar nenek ini ya Nah itu juga Ya nenek-nenek selalu Selalu menarik Di dunia youtube Di tiktok Itu banyak sekali Perhatian kita Tersita Oleh aktivitas nenek-nenek Jadi Sebenarnya Teman-teman pelajari Bukan nenek-neneknya Tapi bahwa hal yang biasa Ini luar biasa Kalau anak muda Usia 20 Sampai 40 Sampai 50 Bikin youtube channel Kemudian Mengupload video Aktivitasnya Ya biasa Tapi kalau nenek-nenek Itu akan menjadi Sangat luar biasa Jadi teman-teman Kalau ngobrol soal humor Humor itu Kuncinya cuma satu Unexpected Hal-hal yang mengejutkan Logika orang Itu terkejut Unexpected Muncul dari Hal-hal yang tidak diduga Itu sudah jadi humor Nenek-nenek yang biasanya duduk Joget Itu akan jadi humor Nenek-nenek yang biasanya Nyulam Mungkin ngaji Eh ini main game Jadi sesuatu Yang unexpected Jadi channel anda apa Carilah yang unexpected Kalau mancing Dapet sandal Unexpected Mancing tarik Dapet BH Unexpected Mancing dapat ikan Biasa Jadi kalau Membuat humor Bikin aja Sesuatu yang ketecutan Orang jalan Kepleset Boleh Bawa sandal Kanan-kiri beda Itu Kimik-kimik Yang menjadi humor Jadi kalau channel anda Masak Ya mungkin Mencoba memasak Dengan bumbu yang Yang berbeda Itu juga ada humor Motongin dengan motong Yang berbeda Motong timunnya Tidak bulat Tapi mungkin sisak Atau segala macam Itu akan jadi Berbeda ya Jadi Ketika anda ingin Memberi bumbu-bumbu humor Dalam channel anda Carilah Poin-poin Yang Sifatnya Mengejutkan Mengejutkan Dari ekspektasi orang Jadi kalau review Nasi pecel Ya orang Review nasi pecel Makan dua piring Mungkin masih biasa Kalau makan lima piring Ya Mugbang gitu Wah Itu akan menjadi Perhatian Nah Kita lihat nih Channelnya Dek Damis Sederhana sekali Dek Damis Mengungkap kehidupannya Sehari-hari Pakai daster Gak dandan Berapa nih Oh 186 ribu Loh teman-teman 186 ribu Artinya Ya tumbuh Channel ini Cukup digemari Saya yakin Ini akan Akan nambah terus Dengan cepat Beliau sudah upload 469 Produksinya mungkin Gak terlalu Apa ya Tidak terlalu Melelahkan Jadi suaminya Atau anaknya Dia pegang kamera Dia dialog Bahkan mungkin Ini nyaris Tanpa editing Kecuali cuma Nyambung-nyambung Saja ya Nah Lihat nih Kesederhanaan Ini jadi tren Tern tersendiri Sekarang ya Tidak semua orang Suka dengan Hal-hal yang mewah Suka Tapi mungkin juga Sudah bosen Kali ya Bosen Lihat mobil mewah Pamer Mbak besar Tiba-tiba Kesederhanaan itu Juga punya tempat Apa adanya Pake baju Gak perlu dandan Ngomong Ceplas-ceplos Nah ini Channel Itu jadi inspirasi Nah Banyak ya Model channel-channel Seperti ini Lagi mau tumbuh Yang saya perhatikan Ada yang baru Seribu Ada yang baru Seribu Dua ratus Tapi Belum lepas Belum ceplas-ceplos Belum Belum apa ya Belum lebih berani komen Termasuk dari sisi Kualitas Video Nah ini lumayan bagus ya Yang ledamis ini Ledamis sendiri Ceria ya Ceria Kadang-kadang Nyium suaminya Kadang-kadang Ngomelin suaminya Ngomongannya Coklat-ceplos Nah Gitu ya Satu bungkus Indomie rebus Ini saya coba Teman-teman Ada juga Cara Apa Memasak Memasak ya Memasak Ini channelnya Bu Haji Ini sederhana juga Gak perlu dapur mewah Gak perlu peralatan mewah Yang dimasak pun Gak perlu mewah Gak masak lobster Masak indomie Dengan Cara masak indomie enak Nah Ini channel Wow Lima ratus ribu Subscribernya Dapurnya Dapurnya sederhana Yang dimasak juga sederhana Indomie Telur Terus Yang masak ini juga Bu Haji ini nenek-nenek juga Jadi teman-teman Ini adalah channel Bu Haji Yang sudah Nenek-nenek juga Sudah sepuh juga Bertumbuh Apa yang dimasak Ya masakan sehari-hari Indomie Bikin nasi goreng enak Tapi konsisten saja Mungkin Bu Haji ini awal-awal ya Cuman masak Didokumentasikan Di upload Gak terlalu fokus Di monetize Tapi jalan ya Jadi teman-teman Gak ada baiknya tuh Gak terlalu fokus Di monetize Fokus di videonya saja Fokus di videonya Nah Ini kita lihat ya Ini keren ya Kucuk Laten ini sudah besar Channelnya Tokohnya Mbak Minto Mbak Minto Nenek juga Ini klan Ya Mbak Minto ya Seorang nenek yang ceria Ini tokoh di ucuk Laten itu Saya pikir Mbak Minto Itu sentralnya Ngangenin gitu ya Apa Punchline-nya itu selalu Di Mbak Minto Jadi mungkin Timnya Cerdas Membuat Humor Yang punchline-nya Mbak Minto Kemudian membuat Unexpected lagi ya Mbak Minto naik motor Mbak Minto Nyetir truk Wah itu Hal yang unexpected Jadi teman-teman Gali terus nih Hal-hal yang mengejutkan penonton Penonton yang gak nyangka Kemudian melakukan Ada sebuah pertunjukan Atau tampilan Atau peristiwa yang Mengagetkan dia ya Seperti Mbak Minto Naik motor Nenek-nenek Ya titret Oleng lagi Itu Hal yang menggelitik ya Penonton juga Gak perlu berpikir Wah itu Cara ngambilnya Ya iya Pasti Tapi itu Sudah sangat Sangat menghibur Ada juga Channel mancing Sederhana Gak perlu pakai perahu Gak perlu kapal Ini Contohnya Mas Gondrong Mas Gondrong Lamanan ini 627 ribu Subscriber Per hari ini Bertanggal upload ini Sudah 627 Beliau mancing Sederhana Ngobrol biasa Gak menampakkan Kemewahan Atau pengen naik motor Ketemu warga Nyapa Itu Jadikan konten-konten Sehari-hari ya Lihat nih Beliau berhenti Ketika ada Petugas Yang mungkin Sosialisasi masker Lugas Setiap ngobrol Sampai Kelihatan ngekrab Dengan masyarakat sekitarnya Nah ini kelihatan Berarti mungkin Beliau juga sangat populer Di daerahnya Terkenal sebagai Youtuber Orang dikenal Sehingga Pak Pulisi Hansit pun Ramah Dan ngobrol Tapi Yang dimunculkan Kan apa adanya Apa adanya Mancing apa adanya Komen apa adanya Kupangan kecil Iya Itu hal yang menarik Karena Nanti kira-kira Ikannya apa yang Orang sekarang Seneng dengan ya Apa adanya Jangan pakai lama Langsung dimakan Ayo Komen-komennya Spontan Jadi ada Channel mancing Yang hanya Diem Saja gitu ya Jadi ada ekspresi-ekspresi Yang menarik Ya Allah Alhamdulillah Mubah Bon Itu tuh Apa ya Ekspresi-ekspresi Yang cukup Menhibur Jadi muncul Seru ya Jadi kalau Anda punya channel game Channel mancing Ya bunyiin terus Bunyiin terus Itu akan Lebih menarik Ngobrol hal yang lain Akan Membuat Suat-suat Jadi menarik Dapat ikan Alhamdulillah Wow Mantap Nah ini Contoh yang bagus juga Ya Apa nih Sarintil ini juga Seru ya Sarintil sudah 3,7 Jadi banyak Sebenarnya Parodi 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 Berarti Channelnya Group gitu Sarintil ini Ya istilahnya Perannya Banyakan Laki-laki Yang menjadi perempuan Itu ciri khasnya ya Umur-umur Kehidupan Sehari-hari Kemudian Anak-anak Yang diperangkat Orang tua Itu juga Kelucuan Jadi ada Parodi-parodi Yang khasnya Harus muncul Untuk khasnya ya Kalau misalnya Kemekal TV Khasnya adalah Jatuh Berarti jatuh Di sawah Jatuh Di sungai Udah itu ciri khasnya ya Jatuh Jadi memang Pemeran-pemerannya Jago-jago Jatuh Berani-berani ya Naik motor Loncat Jatuh Sepeda Masuk kali Segala macam Jatuh dari pohon Jatuh dari tangga Kalau yang ini Ini semua Biasanya perannya Dua nih Sarintil Bisa jadi siapa Terjadi perempuannya apa Karakternya banyak Kisah-kisahnya Kehidupan sehari-hari Sederhana Diungkapkan Hal-hal yang Apa ya Yang Yang menarik ya Dari permainan Galaknya ibu Baiknya tante Genitnya Seseorang Terus Ngomongin ya Cowok-cowok ini kan Sebenarnya udah Dewasa jadi Anak-anak Manja Tembak-tembakan Permainan yang Sederhana Karena orang ada Kangen ya Ada kangennya Wah Sudah biasa Main paintball Yang ini Pengen yang Balik lagi ke tradisional Jadi teman-teman Bagi anda yang punya Channel parodi Boleh tuh Dikembangkan terus Dikuatkan karakternya Si A jadi apa B jadi apa Jadi ketika sudah Karakter itu Menyatu dengan Dirinya Nanti Kisah-kisah itu Dia ngalir Kemudian Ada muncul Kangen-kangennya ya Nah Kadang-kadang teman-teman Untuk menjadi subscriber Itu Bisa didasarti Karena suka Kemudian subscribe Bisa juga Pengen support Gitu ya Pengen support Jadi kalau Ini ada nenek-nenek Bikin Apa Channel youtube Aku pengen support Gitu ya Ini ada bocil Bikin channel ini Aku support Mungkin kita awalnya Belum semangat Tapi pengen support Dia sukses Bahkan sekelas Ata Halilinta pun Kita pengen support Kenapa? Supaya Menjadi the best Di Asia Kalau perlu di dunia Biar dari Indonesia Youtuber terbesar Terhebat itu Dari Indonesia Semekal secara subscriber Sangat mungkin ya Kita punya 270 270 juta penduduk Yang pakai internet Sekitar 200 jutaan Kurang dikit Kalau kita subscribe Semua aja Ke Ke Hatta Apa Hatta Halilintar 200 juta Tidak ada yang ngalahin Dunia mana Penduduknya gitu Mungkin Dari India Memang banyak Youtuber India Yang menjadi Nomor 1 Yang anda bisa lihat Di Social page Mereka Tapi Production house Kayak Di sini Misalnya RCTI TV1 Metro TV Semua acara TV Jadi Youtube channel Di India Yang jadi juara 1 Kayak production house Jadi ada lagu-lagu Tari-tari Yang komplit Produksinya pasti mahal Nah Dari Dari Kejadian ini Teman-teman Jadi ada orang Yang ingin Men-support Jadi sebenarnya Banyak orang Yang ingin Men-support Channel anda Jadi sukses Cuman orang Orang kan juga Menunggu nih Ini bener gak Produksinya Serius gak Tekun gak Jadi kalau anda Tekun terus Tekun upload Tekun produksi Lama-lama ya orang Aku support dia deh Tidak cuman subscribe Tidak cuman like Tidak cuman bunyikan lonceng Bahkan Beliau share Share Teman-teman pada share Kamu daftar ini deh Kamu subscribe channel ini deh Seperti hal-hal Yang saya sebut tadi ya Sebaiknya teman-teman Subscribe Misalnya Lek Damis Atau Ucuk Klaten Atau Kemekal TV Atau Sarintil Subscribe-subscribe Saja kan Akan dipromosikan Kenapa gitu Karena dia punya Uniqueness juga ya Punya uniqueness Jadi kalau teman-teman Ada yang Unique tuh Gak mesti lucu Extreme juga boleh ya Unique Misalnya Dunia Goin Itu kan Unique Extreme ya Atau misalnya Memburu Memburu Dukun Santet Itu kan Gak lucu ya Kayak Apa Ghost Ghost Tommy ya Kebujan Ghost Tommy Ada Ghost Idris Life terus Itu hal yang berbeda Tapi Sebenernya kan Sangat sederhana Life Hidupin handphone Life Sudah Aktivitasnya di Shit saja Goyang-goyang Segala macam Sudah gak jadi Perhatian Tapi intinya Adalah Bagaimana Misalnya di Hujan Ghost Tommy Berhentung dengan Dukung Santet Artinya Unique Unique Jadi Teman-teman Tidak perlu khawatir Ya kalau Anda upload saja Terus Kemudian nanti Akan menemukan Apa Diri Anda Tambahkan Hal-hal yang Unique Supaya Kalau dari Si semua Hal yang Luar biasa Beda Dari yang Ada Itu biasanya Akan Eye-catching Biasanya akan Menarik Perhatian Attention Carilah Hal yang Beda Beda Yang Anda Sendiri Berani Orang lain Tidak Contoh Misalnya Kemkel Parodinya Dengan Jatuh-jatuh Sudah Susah Kalau tidak Anak muda Anak muda Yang Sehat Fisiknya Punya Skill Naik motor Tarik Gerubah Mungkin Akan Susah Kemudian Di Medan Tadi Sarindil Atau Mungkin Mak Betty Itu Laki-laki Yang Memerankan Wanita Ada Hal-hal Yang Unik Unik Terus Bisa Anda Cari Dari Mana Saja Jalan Ceritanya Tokohnya Peristiwanya Lokasinya Kalau Anda Punya Lokasi Yang Bagus Misalnya Anda Punya Tinggal Di Daerah Yang Pemandangannya Indah Itu Pasti Akan Jadi Nilai Tambah Tidak Cuma Jadi Ceritanya Aja Kan Ada Pemandangannya Ada Sungainya Bikin Shooting Di Sungai Pasti Juga Akan Menyenangkan Baik Teman-teman Ini Video 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 Yang Dicurigai Sebagai Video Padahal Cuma Gitu Padahal Cuma Jadi Seringkali Orang Bicara Wah Videonya Padahal Cuma Hati-hati Semua Yang Hebat Itu Sebenarnya Padahal Cuma Tapi Dilakukannya Dengan Sangat Serius Sangat Konsisten Sangat Komitmen Tinggi Pantang Menyerah Terus Menerus Menerus Terus Menerus Menerus Jadi Anda Akan Temukan Di Youtube Ini Channel Yang Padahal Cuma Tapi Subscriber VIEW Itu Berkembang Baik Padahal Cuma Di Dapur Sederhana Padahal Cuma Kehidupan Sehari-hari Padahal Cuma Review Nasi Pencil Padahal Cuma Padahal Cuma Jadi Jangan Pernah Kecilkan Padahal Cuma Kalau Anda Bikin Sebuah Video Channel Yang Orang Lain Akan Ngomong Padahal Cuma Begini Tapi Sukses Oke See you Teman-teman Sukses Besar Bandah Bandah